Intro Disiarkan dari Menara Suara Merdeka Alstri Indonesia mempersembahkan Bojo Festival Trikes Hei, halo semuanya Kembali lagi di Trikes Podcast Alumni SMA 3 Wei, keren banget bersama saya Fadel Karnen Dan disini kita akan membahas Hal-hal yang keren banget tentunya Yaitu milenial berkarya Waduh, itu milenial berkarya tuh ngapain aja Nah kita udah kedatangan Pembicara yang cantik-cantik Yang bening-bening Sebening porselen Kita ada Fani, Sugi Burnian, dan Kay Wei, tepuk tangan Yang sudah ya tolong tepuk tangan ya Oke, halo apa kabar Baik, maaf adil gimana? Alhamdulillah Baik lah kan ada kamu, Fan Jangan gitu dong Jangan gitu dong Kan ada lagi Nah, ada Pak Eric Pak Eric Oke, tapi sebelum kita memulai pertanyaan Kalian ngerasa gak sih, semarang tuh panas banget Air-air ini ya Akhir-akhir ini Panas banget Gila ya, panas banget ya Wah, sumuk banget Jadi AC tuh gak kerasa lho Paras Kayak mandi tapi keringatan lagi Nah, boros air ya Boros air Tapi ada yang lebih hot Daripada Semarang Sugi Burnian lagi Habis rilis Singkat Apa namanya? Raksa Raksa Itu gila, itu Baru menemukan band Itu formatnya 3 Oke Soalnya 3, vokalis 1, gitaris 2 Itu mau panggung gede Panggung kecil Itu ya gitu ya formatnya, Pan ya Iya, kan seperti itu Nah, itu keren Dan kerennya lagi adalah Kalau buat teman-teman yang tidak tahu Sugi Burnian Atau yang udah tahu Ya, Vani itu kalau nyanyi Pasti gak pakai Gak pakai sandal Gak pakai alas kaki Itu kasihan anaknya Kasian anaknya kenapa? Surganya lecet Oh iya, bener-bener Surga di bawah telapan Lumayan ya Lumayan ya Lumayan ya Kita wajah gak lupa kok ya Oke Teman-teman ya Kali ini Trikes ini Bakalan membahas Hal-hal yang berhubungan dengan Idusi kreatif ya Di sini ada Vani sebagai vokalis Dia juga berkutat di Idusi kreatif Spena musik Semarang Tentunya yang Banyak banget ya Ini kalau boleh tahu Sugi Burnian itu Gendrenya apa sih, Pan? Indie Fok-fok Indie Fok-fok Ini bukan genre ya Oh ini bukan Ini fok-fok Indie itu jalan ninja ya Jalan ninja suatu musisi Indie gitu ya Nah ini ada Keah juga Dia juga berhubungan di Idusi kreatif Di bidang influencer juga Ini buat teman-teman yang Kadar-kadar tuh Keh Orang tuh sekarang tuh Kita Cian tuh jadi youtuber Influencer Oh iya Nah ini kita nanti akan tanya Enak gak sih jadi influencer Oh siap Gitu ya Sebenarnya followers jawab aja Apakah Enak gak Kita kan Kita gak tahu Oke Tapi sebelum itu Aku mau Pengen Teman-teman ini cerita dulu Cerita di industri Teman-teman masing-masing Suka-dukanya Terus Kita mungkin lebih Mikir gak enaknya ya Kalau mikir enaknya kan Sekarang kayak ada Wemas Wadi juga Sudah vebas gitu ya Dengan Apa Bandnya Itu kan Udah gak usah dipikir ya Kalau enak-enak Tapi awalnya Ini cerita awalnya Buat teman-teman ini Terjun di industri kreatif itu Awalnya gimana Mungkin kayak dulu deh Aku dulu ya Boleh Ya kalau aku Kalau aku sih jujur Awalnya tuh gak ada niatan kayak Cita-cita Salsa Bila Kishi Azara Jadi apa influencer Enggak gak gitu sih Konser Tidak gitu ya Iya cuman kayak Ini semua tuh Sudah didukung alam semesta aja gitu Jadi Sebenernya aku Aku personally Sukanya tuh foto-foto Terus Iya aku tertarik banget Sama bidang fotografi Dan Aku suka banget sama fashion Mungkin dari situ ya Yang leads me to here Right now Ya Menjadi aku yang sekarang aja gitu Oke Jadi Jadi intinya Memang Senang fashion Ya senang foto-foto Karena Kalau liat Instagramnya Kayak ya Isinya baju Jualan dong Jualan Ya toko baju Itu artinya ya Gitu ya Jadi intinya Berarti Terjadi Secara tidak sengaja Menurut aku ya Berarti kalau anda Tidak jadi influencer Alam semesta Akan menurut aku Merestui anda Jadi influencer Jangan coba-coba Coba-coba Bisa coba-coba Jadi yang lain aja Yang lain aja Gitu Tapi Kayak ini Kalau teman-teman Biasanya influencer Komunikasi ya Biasanya ya Komunikasi HI Gitu ya Yang Goal-goal Gitu ya Yang visi banget Yang visi banget Gitu ya Admin bisnis Admin bisnis Bener sih itu Kayak lulusan apa Aku Satunya akuntansi Akuntansi Aku cinta Aku cinta akuntansi juga Jadinya MC Jadinya influencer Sangat cinta akuntansi Luar biasa Jadi memang Tapi ada gak sih Sebenernya Kalau kamu kan udah Terjun di dunia influencer Jadi Endorsement lah Atau model kah Dan lain sebagainya Tapi sebenernya Ada gak sih Influencer itu yang Bener-bener Dijadikan Misalnya Padahal nih Kayaknya oke nih Jadi influencer nih Ada agensi gitu Dan lain sebagainya Atau memang dibentuk Jadi influencer harus Lebih didata Gaya rambutnya Gaya pakaiannya Mungkin Atau Gaya fotonya Dan lain sebagainya Ada gak sih Ada banget sih Kayak mostly KKI sih misalnya Bisa Itu bisa Karena dia udah dapet marketnya Bener-bener Kayak ketika udah ada market Ada possibility-nya Untuk menjadi Influencer ya Why not ya sih Apalagi Menurut aku Influencer sekarang Dengan teknologi Internet segala macem tuh Busnya tuh Mudah banget ya Kayak easy peasy Lemon squeezy Enak Easy Jadi memang Ada ya Kalau Ada banget Apalagi agency Bener mas Ada ya Apalagi kalau misalkan Kalian-kalian nih Misalkan Punya tinggi badan berlebih Kayak tiang Itu biasanya ditarik model Jadi model Kamu ngebawain baju-baju desainer Dilirik Yaudah Bisa aja gitu Kalau berat badan berlebih Gak bisa ya berarti ya Kalau berat badan berlebih Bisa Sepertinya sulit Dari mimik kita aja Sepertinya sulit Gitu ya Bisa Tapi dikurusin dulu Tapi iya Kalau Wanin Itu ceritanya gimana sih Wan Kamu terjun di Industri kreatif Tenamusik Terus akhirnya Bapak bikin Band ya Bugiburnian Sama Sambil sama Kayak Gak sengaja aja Pertamanya ketemu sama Mas Erik Terus ketemu sama Mas-mas baru Yang sekarang jadi keluarganya Fani Di Sugiburnian Ya itu kayak memang Fani ditinggalin keluarganya Atau Enggak Itu jatuh Maaf Maaf Yang gak Memang karena apa ya Memang sudah jodoh sih Sama teman-teman di Sugiburnian juga Oke Jadi Berarti Tapi memang awalnya Nyanyi-nyanyi dulu gak sih Misalnya kayak Awalnya kan kadang-kadang Jadi wedding singer gitu ya Wedding singer atau Iya Memang gitu Sama nih Fani gak sih Enggak Gak jadi Tapi memang suka nyanyi Emang suka nyanyi Udah itu aja Itu aja Pak Erik Anda pemilih bakatnya Luar biasa Fani suka nyanyi gak Suka pak Ayo bikin band Semudah itu ternyata Itu ya Tapi memang Awalnya gimana sih Maksudnya Berperankah Di Sugiburnian Konsepnya kayak gini nih Aku lagi suka konsep kayak gini nih Pertamanya itu Fani pernah cover satu lagu Itu satu lagu indie Punyanya Stars and Rebeet Oh Iya Itu sama tuh kayak Kayak kamu tuh Gak pake Gak pake Iya tuh role modelnya Fani sih Fani suka banget sama Ilda Dan apa Ketika itu Mas Erik melihat potensinya Fani Mas Erik ngajak Fani ketemuan Terus akhirnya Mas Erik punya pemikiran Oh kamu juga orang Kalimantan ya Akhirnya terbentuklah Sugiburnian Oh Pantes itu Apa ya Sugi itu artinya apa Sugi itu istilah jawanya Sukih Oh Sukih Iya kami berharapnya Sugiburnian itu Suatu hari akan Kayakan karya Berarti kalau Jadi kalau mungkin di backsetnya ya Kei Sugiburnian Kaya 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 Juga melengkap jadi influencer Sebenernya kalian ini kan Sebenernya punya segmen masing-masing Influencer pun juga punya segmen masing-masing Karena apa Tidak semua Influencer itu segmennya tuh Yang pingin kayak Ya Yang pingin lihat Oh ternyata tuh outfit kayak gini oke tuh Gitu Oh foto kayak gini Ternyata bisa tuh Gitu Oh kalau mau foto Harusnya kayaknya seperti ini Tapi kan Pasti punya Brand masing-masing Nah Sedangkan Apalagi influencer ya Musik juga sih Itu Banyak banget pesaingnya Banyak banget Banyak banget Jadi Kita itu kayak Kalau Berenang itu tuh Mancing Kayak mancing itu tuh udah Ikannya dikit Tapi yang mancing banyak Kayak gitu ya Nah ini kalau temen-temen Dari temen-temen nih Itu Mempertahankan brandnya Atau bikin brand awareness Yang beda Biar stand out itu gimana Mungkin Vani dulu deh Kalau Vani itu Nothing too sih Kayak anda lempeng-lempeng Sekali Memang aslinya lempeng Banyak Kayak apa ya Anda tidak punya planning hidup Ikuti dong Seminarnya dong Tetap Ketika Ketika kita konsisten Sampai suatu saat Nanti Tetap aja ada orang yang suka Jadi Vani itu orang yang Nggak pernah mau Apa ya Ngikutin Sesuatu trend yang baru Karena memang Vani udah Percaya diri sama Jadi dirinya Vani sendiri Seperti apa Oke Jadi mungkin brandnya tuh dibuat Kayak Ya Tugi Burdiah itu Seperti ini Seperti ini Gitu ya Jadi kayak Apa ya Bener-bener kayak mengambil Adat-adat dari Kalimantan Makanya lagunya Bener-bener kayak Pake apa tuh Kayak Arbus ya Kalimantan tuh Sape Sape Gimana caranya kita Memaksimalkan Kelebihan kita aja sih Ya nggak Van Karena aku juga Nggak pernah kayak Ngebuat-buat Gitu nggak sih Nggak Nggak yang gimana-gimana ya Tapi Sebenernya Kalo Kalo Orang tanya Yes Kayak itu Apa sih Seperti apa sih Kayak itu Kalo menggambarkan Kayak itu Orangnya Kalau aku sih Biasanya lebih dilihat Orang tuh kayak Pembawa Energy positive Di surroundings Saya kesini Semangat sekali Ketemu dengan Anda Berasa jomblo Aduh Aduh Canda-canda ya Canda sayang Bercandanya serius ya mas Enggak Enggak Bercandanya serius ya Sayang Bercanda ya Ini kalo ditonton pacar saya Habis karir saya Dua-duanya sih Berarti Apa Tadi Kalo aku sih Itu Biasanya aku tuh Karena aku emang pribadi yang Rame Dan aku selalu punya prinsip Di hidup kayak See the good in everything Oke Everything happens for a reason For sure Jadi Yaudah liat positif aja Karena kalo liat negatifnya terus Gak habis-habis bre Gitu Iya sih Kalo Apapun itu sebenernya Kalo kita Lihat dari Segi positif tuh Bakalan enak Bener Gitu ya Jadi gak perlu pusing Kayak Vani tadi bilang Yaudah ngalir aja Betul Ngalir tuh Biar Maksudnya ngalir Biar Pak Eric yang mikirin strategi Maksudnya gitu Maksudnya gitu Ya enggak Mas Eric juga orangnya nanti nulus kok Oh gitu Yang penting kita tuh Semua berkarya pake hati Gak usah mulut-mulut Tapi serius Itu bener sih Karena kalo berkarya tuh Pake hati temen-temen Berkarya apapun ya Tidak mesti harus jadi influencer Tidak mesti Harus Apa Jadi musisi Jadi apapun Jadi MC Misalnya Karena rezeki Dikenal banyak orang Didengar banyak orang juga Itu tuh kayak Udah apa ya Bonus dari Tuhan Bener Betul Bener sih Bener Jadi Jadi harus Fokus ya Fokus Terus juga Aku liat lagi Apaan sih Ini second sekali Glember Jadi Temen-temen harus fokus ya Intinya fokus dan pake hati Apapun pake hati Jadi kalo udah pake hati Itu semua Bakal enak Gitu ya Terus Nah Tadi kan aku udah bilang Banyak banget pesaingnya Banyak banget Ini sekarang udah musisi Pengen jadi musisi Kayaknya keren nih Jadi musisi ya Jadi influencer apalagi Masih worth it gak sih Di jaman sekarang tuh Masih worth it Jadi musisi Jadi influencer Mungkin kayak dulu Jadi Seperti kayak tuh Masih worth it gak sih Masih banyak Yang kalo kita bilang Influencer paling dekat Adalah dengan Paling dekat Teman baiknya adalah Endorsement Nah Gitu ya Itu masih Masih oke gak sih Sebenernya Apa sih Ada tawaran Biasanya kan kalo Influencer tuh MC juga Atau Jadi boder juga Itu masih worth it gak sih Sebenernya Menurut aku super worth it Apalagi Kalau misalnya Jadi influencer Itu Apa ya That feeling When you got trust From the brand Jadi kita udah punya Dikasih kepercayaan Dan Menurut aku Dilihat dari sini aja sih Misalkan aku sering memberikan informasi Yang positif-positif ya Kayak Menurut aku sebaik-baiknya manusia tuh Manusia yang bermanfaat Jadi at least At least kita tuh bisa jadi orang yang useful Orang yang menebarkan kebaikan Itu aja tuh udah Udah suatu Apa ya Apa ya ngomongin Kebahagiaan ya Nah itu kebahagiaan tersendiri gitu loh Kayak terserah orang memandangnya gimana Yang penting tuh niat kita baik Oke Dan kita gak menebarkan sesuatu yang Negatif Just spread positivity Tapi kalau Ini boleh tanya nih Boleh Ini memang tanya Saya sih tanya-tanya Gimana sih Boleh apakah Jelas boleh dong Jelas boleh dong Jelas boleh dong Kau gak sih Ngerima endorsement Atau kamu jadi brand ambassador Gak sesuai dengan Brandmu sendiri Misalnya kan Oke Sesuai dengan identity aku ya Misalnya kamu Kak endorsement dong Pembesar Pembesar badan Maksudnya Pembesar badan Yang kurus gitu Jadi gemuk Misalnya kayak gitu Sama pemanjang 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 Tubuh Rambut Rambut Kenapa badan semua Tidak kira-kira Ada gak sih Ada banget sih Kalau aku Kamu terima atau kamu tolak Kalau aku Kembali ke diri aku lagi Karena menurut aku itu Bukan suatu hal yang Sangat nyesel seri Dan menurut aku Followers Aku audience Aku juga pintar-pintar Jadi aku enggak sih Jadi Walaupun itu banyak banget loh mas Apalagi Kita sebagai perempuan ya Dan misalkan nih perempuan kan Fashion zaman sekarang kan Macem-macem ya Ada yang tangannya buntung Ada yang tangannya sebelah doang Itu sebenarnya namanya one shoulder sih Cuman biar mas Fadel ngerti aja Aku agak takut gak ngerti mas Fadel Kali mana pakaian Terus tengah Nah Itu kan fashion ya Bahkan Yang baru-baru ini Pakai boxer Terus pakai celana Boxernya diliatin Itu kayak Hah banget gak sih Cuman ketika liat Itu baru jaman dulu ya Iya iya jaman dulu Kulot Atau enggak Yang mekar di bawah Cut 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 Iya itu Iya hal-hal kayak gitu sih Maksudnya Itu kan memancing ya Apalagi kita perempuan memancing Para Bukan para ya Laki-laki yang Kadang tuh emang kita gak bisa Mengontrol Orang tuh mau berpikiran seperti apa Untuk diri kita sendiri Maka kita tuh punya dua tangan Tutup lingat aja Yang penting Tujuan kita Maksudnya kita baik Oke Jadi kalau itu yang tadi yang ditolak Kalau yang Kalau diterima Yang diterima itu Modalnya kayak apa Kalau aku biasanya yang relate Sama kehidupan aku sih Misalkan Baju Celana Terus eyelash extension Yang dipakai ya Setiap hari ya Yes Nah itu kadang-kadang tuh Keresahnya gini Kalau influencer ya kan Pakai endorsement Itu cuman Eh aku pake ini Ini produk favorit aku Semua saja Favorit kamu Favorit itu cuman satu Favorit ini Favorit aku Apalagi kalau aku ngomong Itu hyperbola banget loh mas Kayak mas Fadel Loh gak apa-apa Temen-temenku tuh ya Senior-seniorku juga Itu Sela itu juga Dia tuh jauh hyperbola banget Wah banget sih Tapi itu malah jadi value Jadi value gitu Kayak enak banget Mau meninggal Gitu-gitu kan mas Kenapa tidak ada Tidak ada kata-kata lain Mau meninggal Mau meninggal Tapi emang itu sih Dan aku sendiri menggunakan Karena Itu bener-bener describe What it feels Kayak bener-bener Emang bener-bener enak banget Oke Jadi Jadi gak cuman Begitu banget Yang ngomongnya Mau apa sih Ini podcast macam apa Makanya aku agak kebanting Ngomong sama Fanny Yang Fanny Gini-gini Yang ini begini Ngomongnya Tapi Keren banget loh Karena PR-nya tuh Keren banget loh Betul Bener Jadi sebenernya Kalau Promosiin sesuatu Ini Teruskarat itu Namanya Tapi sekali Laki-laki Dinyanyin Gak cuma laki-laki Aku kalau denger Dia nyanyi aja Duh Terenyuh gitu ya Amin Padahal aku bukan Awalnya Aku tuh gak bisa Nikmatin ini Ginjil bergetar Nah Bener Ginjil bergetar Begetar Itu uangnya habis Ginjilnya bergetar Agak curhat Tapi kalau kamu Ini kan banyak banget Musisi Semarang Apalagi ya Musisi Semarang Itu Menurutku Pasih Belum seperti Jakarta Jelas itu Tapi pesannya Udah banyak banget Menurut kamu Ini worth it gak sih Masih worth itnya Jadi musisi Di Di Semarang Di Semarang Ya kalau Sebisa memang Dari hati mau Melakukan itu Ya gak apa-apa Gak usah ngurusin Omongan orang lain sih Gak worth it atau gak Gitu loh Masih Masih oke gak sih Apa ya Masih setengah-setengah Masih setengah-setengah Jadi mau ngomong Gak worth it juga Gak enak gitu loh Tapi worth it gak worth it Sebenernya ya Worth it gak worth it Tapi Karena balik lagi Teman-teman kita Kita berdua ini Berkarya dari hati Jadinya ya Seneng aja Gitu Kalau Terserah Orang mau ngomong apa Terserah apa Tidak ada manggung Ya terserah Ya Gitu ya Tetap berkarya Tahun ini Memang beberapa Panggung itu Memang di cancel Semua Dan memang diundur Ke tahun depan Berapa persen Yang di cancel Semuanya Bukan di cancel sih Tapi di postpone Postpone Hampir semua musisi sih Iya sih Semua musisi Semua entertain itu Berpengaruh semuanya Ya Gitu Sik Pertanyaan selanjutnya Apa ini Oh iya Ini kan Kita kan di masa pandemi Jelas ya Pokoknya masih pandemi 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 Dan lain sebagainya Sampai Mau meninggal Gitu ya Selain Tadi Fanny itu Membuat karya Tadi ada single baru Itu Tari teman-teman Suki Burnian Ngapain aja Kami nyiapin Satu album Dan baru Masih keluar Satu single Wow Marbiasa Kenapa dikeluarin Satu-satu Ya memang Strateginya Biar pada kangen Biar pada kangen ya Tapi bagus banget sih Brandingnya Ya udah pernah Lihat Ya udah pernah Lihat Suki Burnian Belum Udah pernah dong Udah pernah dong Ya kan aku cerita Makanya awalnya Nggak begitu Ngetik juga Indy kan Terus Setelah dengerin Oh enak juga Ternyata Enak Nyampe gitu Masuk-suk Mau meninggal lagi Kamu jangan meninggal dulu Belum selesai Amit-amit Amit-amit Bener Amit-amit Jadi tetep karya Terus Tadi juga Live Live concert juga ya Mungkin ya Ada beberapa Aku lihat Di IGJ Ada concert Tapi juga Live gitu Terus juga Sering Live IG juga Suki Kalau live IG Jarang sih Jarang ya Kalau dari kita Suki jarang Biar kangen Biar kangen Biar kangen Biar kangen Nanti Kalau sekali ya Coser lagi Blue dark ya Amin Amin Kalau kayaknya Sekarang lagi ngapain aja Di masa pandemi ini kan Terba Kalau aku sih Tapi alhamdulillah Pandemi ini malah semakin Ini malah semakin Bisa mengatur waktu dengan baik Kalau aku Karena kemarin sempat ada WFH Kan aku udah kerja Terus kebetulan aku lagi ngambil studi lagi Dan studinya jadi online Wah Jadi itu memudahkan aku Jadi aku Login dulu nih Yang penting join Udah absent Ambil review Di mute dulu Review Terus apa Jadi Jadi bisa melakukan beberapa hal Dalam satu waktu Dan itu menurut aku I'm so thankful for that Dan Jadi banyak waktu di rumah Oke Jadi Family time nya tuh dapet gitu Biasanya kita tuh Kalau entertain ya Kita keluar Pastikan ya kan Mandi doang Makan Ya kan Ganti baju Cabut lagi Bener Jadi tetap ada yang disyukurin lah Alhamdulillah banget ya Makanya anda jangan jadi sobat sambat Hei warga Semarang Hei warga Berkarya Tapi beneran serius Untung Untung ini tuh Apa Pandemi ya Iya Baru tadi pagi loh Baru tadi pagi Webinar Kak webinar Ini jadi moderator Babinar jam 9 Bangun jam 9 kurang 10 Luar biasa Mas Wadud Untung di rumah Untung di rumah Kalau tidak di rumah Wah Bisa gila Gitu ya Tapi untung Makanya Makanya banyak Sebenarnya banyak banget Betul Ininya kan Kelebihannya Kalau kita mau beradaptasi Kalau kita mau ngulik Kalau kita mau Mikir gitu ya Apa nih Apa ya Jangan Jangan menyalahkan Jangan menyalahkan keadaan Ya gitu ya Jadi Merinya tuh harus kreatif Namanya aja milenial Ya kan Nah Ini kita akan membacakan Q&A Yang sudah Dipilih secara cermat Oleh Tim Dari Trikes Podcast alumni SMA 3 Ini ada dari Pipit Pr Jangan maju Eh salah Pipit-pipit calon mantu Aku jangan maju sih aku TikTok mana lagi tuh Dari pipit-pipit Pipit P-R-D-T-A-R Wah Predator Ini ada pertanyaan Bagaimana cara Mengetahui Potensi diri kita Yang Yang kita punya Kok saya sering merasa Gak punya ya kak Ya ya Sudah Anda selesai saja Eh pipit Tolong dong Gali Anda tuh jangan Tidur Makanya Nanya aja Nanya tidak dilakukan Nanya tidak dilakukan Aduh Ini gimana nih Kalau dari Fani dulu deh Ini cara mengetahui Potensi diri Oke Oke nih Kayaknya nih Aku nih Oke Itu salah satu Proses pendewasaan kali ya Mantap Kayak Dimana kita mencari Jati diri kita Pasti Kita gak bisa Mengkirin Kalau kita jadi Seseorang yang poster Kalau misal Milenial Kamu sekarang tuh poster Poster siapa sih Poster itu tuh kayak Ngikutin sesuatu Kelihatan banget ya Umurnya Mas pura-pura ngerti Gitu loh Biar keliatannya seumuran Oh iya Poster 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 yang di Itu kan Otak gede itu kan Yang dipajamannya Kalau ada acara itu kan Iya bener Gak nyampe Apa sih poster Apa sih Poster-poster itu tuh kayak Orang yang Dengikutin sesuatu Trend yang selalu Ngikutin gitu loh Jadi ikut mulu Lagi hapa hype-nya ikut Oh gitu Apa-apa ikut Apa-apa ikut gitu ya Iya dan Aku tuh Punya prinsip Aku gak akan pernah Mau jadi orang yang Judgmental Oh Jadi kalau Semisal ada orang Yang selalu ngikutin trend Yang gak pernah bisa Apa ya Konsisten dengan Apa yang dia Mau jadikan Jati diri Kayak semisal nih Apa sih Lagi trend sepeda Pada ikut-ikutan Nah itu Apa sih Apa ada kelas Kok banyak gaya Itu tuh Menurut aku apa ya Sesuatu hal yang Harus diubah sih Judgmental itu Oke Biar kita tuh bisa Menemukan potensi diri Iya Jadi Fokusnya sama diri kita Iya Jangan Fokus sama Kedilakan orang lain Iya dan kalau Semisal kita bisa menerima Perbedaan orang lain Keunikan orang lain Kita pasti bisa Menghargai apa yang Sesuatu yang Menjadi-jadi diri kita gitu loh Kita bisa konsisten Oke Intinya Berarti temen-temen tuh Harus mengeksplore Explore dulu Jangan judge Orang lain Fokuslah sama diri sendiri Dan konsisten Jangan ganti Jangan ganti Bosen ganti Bosen ganti Kalau kayak Dari kayak Kalau dari aku Agak sulit Agak sulit emang Iya Jadi kalau dari aku Personally sih Once you You're interested With something You just try it Gitu loh Jangan lupa Kalau ketika kita Lagi ada rasa curiosity-nya tinggi Kayak aku lagi penasaran Nama ini Ya cobain aja Kayak Kamu gak akan tahu Apakah itu suitable Dengan diri kamu Apa enggak Kalau kamu gak nyoba Jadi Langkah pertama Yaudah coba aja dulu Coba aja dulu Coba aja dulu Kamu suka apa Potensi aku apa sih Kok aku suka BTS ya Oh oke Aku akan coba joget-joget Bisa loh mas Bisa loh mas Saya cekal Saya cekal Eh aku armi loh mas Kalah cakep ya Kalah cakep Jelas Jelas dong Tapi kayak aku suka Kpop-kpop ya Iya Itu gara-gara pandemi Dan Sebenarnya itu Aku kpop sendiri loh Ikut tau Masya Allah Iya soalnya kan Dari Malaysia model apa Suka kpop Tapi temen saya Comok tuh suka kpop loh Iya Karena sebenarnya Kalau kita lihat dari value positifnya Itu banyak banget Yang bisa diambil Saya tidak melihat Sisi positifnya sedikit pun Dari kpop selain Kembali ke jawaban saya tadi loh Judgmental ya Ayo 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 Kita auspek dulu nih Masa apa-apa putih Tinggi Menang bisa joget doang Mereka tuh bener-bener dari Dari bawah mas Tolong pakai saya lagi Berarti hari yang kita suka gitu ya Iya dari hari yang kita suka kayak Sekarang nih TikTok kan lagi up banget kan Bener-bener Banyak banget Multi platform lagi ya Yes multi platform dan Ini tuh walaupun easy money Tapi ya ada ininya Ada possibility gitu Untuk kamu masuk ke market itu Iya betul Kayak anyone can be anything Literally bisa Jadi Kamu suka BTS Yaudah kamu gak cover lagunya yang baru nih Dynamite Dynamite lagi dicari 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 satu gitu Apalagi Gatau ya Eh ini biar tau Biar tau Keren loh Misalkan nih kamu cari tau Itu lagu lagi tren Lagi dicari Ada orang nih ngetik Dynamite Muncul coveran kamu Di TikTok FYP Do it Yaudah jadi You can be anything Literally anything Bener ya apa yang Apa yang kita suka ya Bener-bener sih Ini kan can be anything In these days Dengan banyak teknologi Dan internet Jadi kayak Jangan pernah jadiin Pandemi Alasan sih menurut aku Nah intinya gini Aku pernah bilang ini sama Sama adekku ya Itu kayak Aduh ngapain ya Kok aku gak Pengen ini Pengen itu Gak punya modal Lah kamu udah dikasih modal Sama orang tua Ya itu apa HP Bener HP itu bisa bikin Apapun loh Gitu ya Kayak tadi TikTok ya Yang sekarang Tolong dangdut Sekarang lagi Ada yang viral tuh Tarik sis Semongko Jawab dong Tarik sis Semongko Gini Oh gak diputar ya Jadi harus intinya Jangan judgemental Jangan Apa Apa namanya Mulailah dari Apa yang kamu suka Terus ada pertanyaan lagi Dari Kara Salih Gimana caranya Meningkatkan Kepercayaan diri Serta Tidak lari Dari tanggung jawab Ya anda selesaikan Masalah anda Jangan Masalah Pertanyaan model Apa ini Tapi itu penting loh Ini penting Jadi kalau Vani Vani jelas Di panggung Itu harus Menekat Seperti aja Di depan kamera Di depan kamera Itu kan Kadang-kadang Kita di depan kamera Ini kadang-kadang Tidak pede Ada orang yang Tapi sampai sekarang Aku masih demam panggung Oh iya Agak adem Mules Oh iya Masih selalu serius Sampai sekarang Masih Oh Redressnya pantas Makanya dingin kan Tadi Tangan gue Gak ikut-ikut Vani itu Redressnya itu Dekat dengan kamar mandi Makanya Oh iya Salah satu Redress Dekat dengan kamar mandi Atau sering Mules Ini kan Kadang-kadang Menurutku adalah Keberanian adalah Ketakutan yang Kita Dorong Kita paksakan Untuk Dihilangkan Tip-tipnya Ini kan tetap Seorang Vani Tugi Burnean Itu kan Udah Apa ya Udah Dikenallah Sama Sama Anak-anak Semarang Dan sering banget Manggung Ini Tip-nya biar percaya diri Gimana Sama Biar tetap tanggung jawab Sama apa yang dikerjakan Oke Kalau untuk Kepercayaan dirinya Aku bersyukur banget Ketika mau manggung Atau lagi panik banget Itu tuh Aku Dikelilingi orang-orang Yang bener-bener support aku Jadi sebelum manggung Aku harus kayak Eh bajuku udah bagus belum ya Oh Lihat ya Eh crowdnya gimana Crowdnya gimana Aku takut deh Itu Pasti kayak orang-orang di sekitar Kayak Ya apa-apa Bisa-bisa Aman gitu ya Itu kayak apa ya Hal yang paling aku syukurnya Sampai sekarang Oke Jadi intinya Sepersistem banget sih Teman adalah kekuatan Seperti kata Uzumaki Naruto Kenapa jadi Naruto Naruto bilang gitu kak Serius Nonton deh Aku nonton kok Nah itu ada Kayak gitu Kalau kayaknya sendiri tuh Biar percaya diri Biar tetap bertahu jawab Kalau aku untuk percaya diri Mungkin lebih ke Apa ya Percaya aja sih Maksudnya Lebih jujur sama diri kamu sendiri Dan jangan pernah takut Itu sih Kita tuh biasanya gak pede Itu karena takut Akan judgmental orang-orang Apalagi society nowadays So cruel gitu Bahkan Even orang yang Yang udah punya nama pun Pernah ngerasa insecure Dan lain-lain Dan padahal Sampai sekarang sih Sampai sekarang ya Kayak kita denger Vani aja Masih demam panggung Segala macem Dan untung dia punya Support system Tapi buat kalian yang Ngerasa kayak Aduh Iya kak Vani enak Bersyukur Ada support systemnya Kalau aku gimana At least Temukanlah support system sendiri ya Yeah at least Have faith in yourself Jangan pernah takut sih Tapi kadang-kadang ya Kadang-kadang ya Orang kayak aku sama Gaya ini Kalau ditanyain Gimana caranya Biar tidak demam panggung Tidak Tidak apa Tersaah perjaya dirinya meningkat Tidak tahu Iya Urat malu kita sudah terputus Dari lahir Mungkin kita sudah nyaman Dengan apa yang kita lakukan juga sih Mungkin Oh itu juga bisa ngaruh sih Van Itu bisa ngaruh sih Itu apa ya Kadang-kadang kan Orang yang terputus Pengennya kan Udah lah Sendiri dulu lah Gitu lah Nyamannya gitu Kerja ya Kerja ya Jangan sama orang banyak lah Jangan di depan orang banyak Tapi ya Bagaimana Profesinya menuntut untuk Dilihat oleh banyak orang Apalagi Cewek Vokalis Kalau di entertain Kalau menurutku ya Sama teman-teman Cewek itu kalau di entertain Itu udah menang satu step dulu Karena Cewek itu adalah Keindahan dunia Benar sih tapi mas Iya benar Ini ada pertanyaan lagi Masya Allah Ari Ari Fitra Nabila Bagaimana cara tetap kreatif Walaupun dirumah aja Ngulik dong anda Jangan tidur mulu Ada dijawab Kreatif Gimana nih Tanya sendiri Jawab sendiri Kayak gini nih Cebel ini pertanyaannya seperti ini Gak lah Ganda sayang Gimana nih Tetap produktif Walaupun dirumah aja Ini jelasnya udah dijawab sih Tadi sebenernya ya Bisa sih aku ngasih beberapa tips lagi Yang penting Kita kan Semua-mua terbatas nih Ada yang kayak aku juga gak sih Yang kayak jadi stress Apalagi aku tipe yang I cut energy Apa ya Aku dapet energy tuh Ketika aku bertemu orang-orang Itu tuh menjadi Suatu kebahagiaan untuk aku gitu loh Karena aku emang anaknya suka Suka aja ngobrol sama orang baru Dan lain-lain Jadi gimana sih aku ngerilis stress aku Padahal dirumah aja gitu kan Iya bener-bener gitu Ya kan Mas gitu gak sih Apalagi orang extrovert Kalau dirumah nih Lebih suka ya dirumah ya Nyaman sih Nyaman Seperti gini Aduh Dirumah seperti di penjara Gitu ya Tapi emang harus Menyalurkan energy itu ke tempat lain Dan aku di awal tuh stress banget loh mas Bener-bener yang Aduh Tapi yang gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa ngapa-ngapain juga Gak bisa ngapain juga kan Makanya aku lebih ke Cari cara Apapun itu Gimana caranya To keep me sane Gimana caranya Aku tetep waras nih Di rumah nih Apapun itu caranya Ini kata-kata yang paling Paling-paling logis sebenernya Tetep waras Tetep waras Bener Kalian gak harus produktif Kayak orang-orang Karena pandemi Aku menjual maskera Dia kayak gitu Karena pandemi Aku menjual hand sanitizer Gak perlu kayak gitu Yang penting tuh Achievement untuk diri kamu sendiri kok Ketika kamu tuh Bisa nge-maintain diri Untuk bahagia Gimana caranya kita tuh Make peace to ourselves Berdamai dengan diri sendiri Dengan kondisi yang gila Bener-bener Dari situ kamu akan nemu Oh Oh ternyata Aku tiktokan aja Aku ini aja Ada juga kok bisa kita upgrade skill Kayak Ngedit video Nah itu bener Menyibukan diri gitu Gitu kan Bener Apa Kelas-kelas online kan sekarang Banyak banget ya Banyak banget Dan itu 24 jam mas 24 jam Gak tau waktu Kelas online Bener Ada yang gratis Sampai harga yang jutaan Ada Bener Itu Kalian Sibukanlah dengan Per-upgrade ilmu lah Lebih jampangnya tuh Itu Jangan lupa bersyukur At least kita masih Diberi kesempatan Untuk memperbaiki diri Setiap hari Betul sekali Super sekali Super sekali Mungkin karena Di rumah terus ya Jadi Fani ngulik-ngulik Lagu baru Nulis-nulis Lirik baru juga Tapi kalau disubi Salah satu yang nulis lagu Kamu juga? Ada Fani Bareng-bareng juga Bareng-bareng juga ya Tapi Tidaknya Apa Siapa tau ada inspirasi ya Mungkin ya Karena orang-orang introvert Mungkin inspirasinya Dengan di rumah aja Kalau kita Agak stres ya Inspirasinya harus Ke Burjo dulu Baru keluar Inspirasi Tapi kangen banget loh Manggung Kangen banget Jelas Iya lah pasti Serius Aku juga kangen Nonton konser Kangen nge-mc konser Saya Bosen saya Nge-mc Nge-mc corporate Itu Jangan maaf Ini kartu merah nih Enggak dong Enggak ya Rikas menyenangkan Rikas menyenangkan Oke Jadi intinya Kesimpulannya adalah Kalau kita di milenial Di masa pandemi itu Tidak jadi alasan Bener ya Tidak jadi alasan Dan intinya kita Itu Bisa mengeksplore diri kita Semaksimal mungkin Bisa mungkin Airware not contentnya Di instagram Kita bisa Foto-foto ini loh Kepala mungkin Foto-foto yang jelenah Di rumah Explore tuh Rumah itu gimana Lagi jaman loh mas Virtual portrait Bener-bener 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 Itu Total shit Carilah kesibukan-kesibukan Dengan mengupgrade skill Sekarang banyak banget Dari yang mulai gratis Sampai jutaan Itu juga banyak sekali Jadi teman-teman Stay safe Stay productive And stay sane Ya oke Baik Terima kasih Fani Terima kasih Sama-sama Terima kasih juga Dan terima kasih Dan tentunya Kita terima kasih Kepada sponsor kita Ada Suara Merdeka Network Ada Data Utama Net Dan AGK Konveksi Serta ada media partner Kita yang tercinta Ada Event Click Dan Suara Merdeka.com Ya terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menyaksikan Trikes Episode kali ini Ya bersama Fani Dan Keah Dan nantikan Episode Trikes Berikutnya Daaah Bye-bye Terima kasih Yang sudah mendengarkan Podcast Pojong Festival 2020 Sampai bertemu Di podcast selanjutnya Selanjutnya